seperti biasa pemanasan dulu bro sebelum tayang besok Siaoyan awalnya terkejut ketika dia mendengar ini segera matanya berubah tiba-tiba ke arah elder yang berbicara dan buru-buru berkata apakah ada berita tentang buah hati jiwa dari mana kamu mendapatkan berita ini Feng Zunzhe juga sedikit tercengang saat melihat elder itu dari penampilannya seperti ini sepertinya dia tidak menyadari hal ini elder itu tersenyum dan menjelaskan kepala pavilion Feng aku telah bertanggung jawab atas masalah tentang jenazah kuno baru-baru ini berdasarkan informasi yang telah dikirim kembali ada beberapa suku binatang ajaib yang telah mencoba untuk menerobos masuk ke jenazah kuno tetapi akhirnya mundur dengan menyedihkan namun dari apa yang mereka telah melarikan diri berkata yang tetap memiliki semacam hal misterius yang sangat mirip dengan penampilan buah bayi jiwa aku rasa benda itu seharusnya adalah jiwa buah bayi petik satu the soul baby fruit memang sesuatu dari zaman kuno tidak terlalu mengejutkan untuk muncul di zaman kuno Feng Zunzhe sedikit bersemangat dia menggosok tangannya dan berkata Xiaoyan kamu benar-benar bintang keberuntungan kami tidak memiliki hasil meskipun mencari satu tahun namun kabar baik semacam itu telah disampaikan kepada kami saat kamu keluar jangan bahagia terlalu pagi ya Allah tidak seoptimis Feng Zunzhe dia menyuarakan pikirannya saat ini sisa-sisa kuno ini telah menarik cukup banyak pakar dan faksi dari benua itu apalagi tempat itu berada di dalam wilayah binatang bukanlah hal yang mudah untuk mengambil harta semacam itu dari dalamnya saat itu sisa-sisa kuno terakhir telah berakhir dibanjiri dengan darah tidak ada yang tahu berapa banyak ahli dozongs atau dozuns yang meninggal di sana ekspresi Feng Zunzhe menjadi sedikit serius ketika dia mendengar ini dia telah mengalami pertempuran sisa kuno saat itu dan tentu saja tahu betapa kuat dan kejamnya pertempuran semacam itu persisnya apa soal peninggalan kuno ini Xiaoyan melihat kedua orang itu mengerutkan dahi dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya mari turun sebelum kita membicarakannya cukup banyak hal telah terjadi di dataran tengah selama satu tahun ini bahwa itu kamu tidak sadar mata Feng Zunzhe melihat sekelilingnya setelah itu dia bertukar pandang dengan yaolau dia memberi isyarat tangan ke arah Xiaoyan dan kelompok itu bergegas turun dari langit tinggi di depan mata yang tak terhitung jumlahnya sebelum memasuki aula besar dari falling star pavilion koma kelompok itu berpisah dan mengambil tempat duduk mereka setelah memasuki aula besar Xiaoyan tersenyum ke arah Little Fairy Doctor yang telah mengikuti di belakangnya setelah itu matanya beralih ke Feng Zunzhe yang terakhir juga tersenyum saat melihat ini setelah menyesap teh yang harum dia mengatur pikirannya sebelum berbicara perlahan peninggalan kuno seperti namanya adalah hal-hal alami yang telah diwariskan dari zaman kuno mereka yang masih bisa meninggalkan beberapa sisa setelah bertahun-tahun berarti bahwa itu pemilik jenazah itu bukan orang biasa dari bagaimana sisa-sisa yang muncul di wilayah payudara terlihat lengkap pemiliknya mungkin adalah ahli puncak kelas dosen keseriusan melintas di mata Xiaoyan ketika dia mendengar ini dosen ini pada dasarnya adalah eksistensi yang dekat dengan puncak dunia ini sekarang mereka telah menembus ke douzun dia semakin dan bisa merasakan betapa mengerikannya level ini hal-hal yang ditinggalkan oleh seorang ahli dosen tidak diragukan lagi memiliki daya tarik yang tidak bisa dilawan zaman kuno adalah era yang sepenuhnya berbeda dari sekarang secara alami akan ada banyak yang tertinggal selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya beberapa sisa mungkin telah terkubur atau lenyap pada waktunya namun ada juga beberapa yang tiba-tiba akan terungkap seperti sisa-sisa kuno yang ditemukan kali ini setiap kali tetap kuno muncul itu akan membawa badai berdarah kamu harus menyadari betapa menariknya hal-hal yang ditinggalkan oleh elit dosen cukuplah untuk membuat seseorang menjadi gila karenanya Feng Zunzhe tersenyum dan berkata mantra api yang kamu latih adalah sesuatu yang aku dan yao Chen telah menjalani pertempuran berdarah saat itu agar berhasil membawa keluar dari sisa-sisa yang muncul saat itu Xiao Yan diam-diam mengangguk dia telah mendengar yao lao menyebutkan bahwa itu proses mendapatkan mantra api cukup sulit peninggalan kuno kali ini kemungkinan lebih banyak lagi troble soma bahwa setiap itu yang terakhir yang kami ikuti ini karena itu muncul di wilayah binatang itu adalah wilayah suku binatang ajaib bis regen Xiao Yan merajut alisnya sedikit dia telah mendengar sedikit dari area ini tempat itu benar-benar wilayah suku-suku magical bis meskipun ada juga manusia yang berkeliaran di sana binatang sihir yang membentuk suku biasanya memiliki pikiran yang sangat senofobik kali ini sisa-sisa kuno telah muncul di wilayah mereka mengingat karakter mereka mereka pasti tidak akan senang jika para ahli manusia datang dan mengambil bagian ini memang cukup merepotkan Xiao Yan menganggup lembut suku-suku binatang ajaib itu sangat sulit untuk dihadapi itu sampai menyebabkan banyak ahli merasakan sakit kepala kami telah mengirim para ahli dari Falling Star Pavilion untuk lebih memperhatikan saat sisa-sisa kuno muncul awalnya kami tidak berniat terlibat dalam bisnis yang berantakan ini bagi kami yang telah mengalami persaingan dari sisa-sisa terakhir kami jelas memahami betapa kejamnya itu jika Falling Star Pavilion akhirnya terlibat di dalamnya itu pasti akan mendatangkan masalah besar Feng Zunze menghela nafas dan berkata saat ini pavilion Falling Star pada dasarnya sudah dimasukkan dalam daftar hitam Hall of Sol kita harus selalu waspada terhadap waktu jika kita akhirnya mengalami pukulan serius sekarang mereka pasti akan mengalahkan kita ketika kita sedang down dan menghilangkan kita secara sepintas petik satu sekarang yao Chen belum memulihkan kekuatannya karena itu dia tidak bisa pergi tanpa bantuan ahli semacam ini kami tidak akan dapat terjerat dengan Hall of Sol Xiao Yan mengangguk sedikit The Falling Star Pavilion mungkin salah satu dari empat pavilion besar dalam nama tetapi masih ada terlalu banyak celah antara itu dan Hall of Sol sebuah vaksi lama yang telah ada untuk waktu yang sangat lama namun mereka telah menemukan buah hati jiwa di dalam sisa kuno itu dengan cara ini mereka tidak punya pilihan selain terlibat dalam bisnis yang berantakan ini Feng Zunze mengubah nadanya dan berbicara dengan suara yang dalam The Soul Baby Fruit sangat penting itu terkait dengan apakah Yao Chen akan bisa mendapatkan kembali kekuatan puncaknya jika mereka benar-benar bisa mendapatkannya kekuatan Falling Star Pavilion pasti akan segera melambung pada saat itu dengan seseorang seperti Yao Chen hadir bahkan Hall of Sol tidak akan berani melakukan tindakan acak apapun dengan mudah petik satu oleh karena itu terlepas dari seberapa besar risikonya mereka harus melakukan yang terbaik untuk membantu Yao Chen pulih ke puncaknya saat ini Falling Star Pavilion adalah musuh dengan Hall of Sol tempat ini adalah markas besar dari Falling Star Pavilion dan harus ada para ahli yang hadir oleh karena itu Feng yang lama tidak dapat melakukan perjalanan ke peninggalan kuno jari Xiaoyan dengan lembut mengetuk permukaan meja dan berkata sementara untuk guru tempat ini memiliki formasi bintang jatuh besar akan sangat aman bagimu untuk tetap disini oleh karena itu sebagai tindakan pencegahan kamu hanya dapat tetap disini petik satu setelah menghitung dengan cara ini sisa kuno ini hanya dapat diserahkan kepada aku aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membawa Soul Baby Fruit kembali selain itu aku juga cukup tertarik dengan sisa-sisa kuno ini Xiaoyan tertawa pelan ini terlalu berbahaya kamu tidak mengerti betapa kejamnya pertarungan dalam jenis sisa kuno ini kamu masih perlu menyelamatkan ayahmu tidak ada yang salah dengan kamu ya Allah menggeleng yang perlahan dan berkata guru bahkan jika saat ini aku akhirnya bertemu dengan seorang pakar dari kekuatan hantu tua Zai Xing aku juga akan dapat menarik diri dengan aman tenang aku sadar batas aku Xiaoyan tersenyum dia tidak menunggu ya Allah untuk terus berbicara sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Feng Zunze dan berkata Old Feng tolong bantu aku menyiapkan peta rincin dari wilayah binatang tinggalkan masalah buah hati jiwa kepada aku petik 1 Feng Zunze melirik ya Allah yang mengerutkan kening di samping dia segera menganggup dengan lembut dan berkata meskipun aku juga sangat khawatir kamu memang saat ini adalah orang terbaik untuk ini untuk memungkinkan Yao Chen dengan cepat memulihkan kekuatan puncaknya kita hanya bisa merepotkanmu kali ini aku akan menyelesaikan peta untuk kamu sesegera mungkin selain itu bawa King Luan bersamamu saat kau pergi plannya juga berada di dalam wilayah binatang mereka mungkin bisa memberikan sedikit bantuan ketika saatnya tiba Xiaoyan tersenyum menganggup dia tidak menolak niat baik Feng Zunze ini ya Allah melebarkan sayapnya ketika dia melihat kedua orang ini dengan cepat membuat keputusan dengan segera dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya dia melihat Xiaoyan dan dengan lembut berkata karena kamu bersikeras guru juga tidak akan mencoba menyarankan kamu untuk tidak melakukannya kamu harus berhati-hati di sepanjang jalan jika kamu akhirnya bertemu dengan situasi berbahaya tidak apapun kamu harus segera mundur ingat di hatiku memulihkan kekuatan ku tidak sepenting dirimu tidak mudah menemukan murid seperti kamu Xiaoyan menggosok kepalanya dan tertawa menganggup setelah kemudian mengkonfirmasi rute mereka Xiaoyan tidak buru-buru berangkat hal ini terkait dengan apakah ya Allah dapat sepenuhnya memulihkan kekuatannya oleh karena itu tidak ada yang salah dengannya karena itu berbagai kecerdasan harus lengkap seperti kata pepatah jika seseorang mengasah kapak seseorang seseorang akan membutuhkan lebih sedikit usaha yang memotong kayu jika informasi itu lengkap semuanya akan dilakukan dengan sangat lancar selama beberapa hari ini Xiaoyan juga diberi gelar Elding Star Pavilion Elder saat ini ya Allah adalah ketua pavilion Falling Star Pavilion menjadi di muridnya Xiaoyan secara alami juga dapat dianggap sebagai anggota dari Falling Star Pavilion keributan juga diaduk di Falling Star Pavilion di hadapan seorang Elder yang begitu muda namun tidak ada yang menyuarakan keberatan atmosfer yang mengejutkan yang Xiaoyan pancarkan ketika dia keluar dari menara telah memungkinkan semua orang untuk memahami kekuatannya itu lebih dari cukup baginya untuk duduk di tempat Elder ini setelah istirahat ini berlanjut selama tiga hari atau lebih informasi yang berkaitan dengan sisa-sisa kuno itu juga telah dikumpulkan penuh oleh Xiaoyan dia sadar bahwa itu sudah waktunya untuk memulai perjalanan ke wilayah binatang ketika matahari muncul di langit pada pagi hari ketiga para murid dari Falling Star Pavilion yang menjalani latihan pagi mengalihkan mata mereka ke arah langit ada beberapa sosok yang berdiri di udara di sana angin sepoi-sepoi meniup tempat itu dan pakaian orang-orang itu berkibar menyebabkan mereka tampak memiliki sikap yang luar biasa Xiaoyan, kamu harus ingat untuk lebih berhati-hati dalam perjalanan ini cepat mundur jika kamu menemui masalah petik 1 Feng Zunze melihat ke kelompok yang siap untuk pergi dan berbicara dengan suara yang dalam Xiaoyan tersenyum dan mengangguk matanya berbalik ke arah Yao Chen di samping Feng Zunze dan menghirup nafas dalam-dalam setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke arah Yao Chen dan berkata guru, jagalah murid ini pasti akan membawa kembali buah jiwa bayi untuk diri manula kamu petik 1 setelah mengucapkan kata-kata ini, Xiaoyan berhenti ragu-ragu lagi dia melambaikan tangannya dan tiba-tiba berbalik setelah itu, tubuhnya bergerak dan dengan cepat bergegas menuju pintu keluar dalam sekejap mata, seluruh kelompok menghilang dari mata semua orang teman lama, kamu telah menemukan murid yang cukup baik petik 1 Feng Zunze perlahan berkomentar saat dia melihat ke arah yang Xiaoyan yang telah menghilang ke arahnya Yao Lao mengangguk dengan lembut sebelum tertawa keras tidak ada penyesalan dalam hidup aku karena dapat memperoleh murid ini pilihan aku saat itu adalah pertaruhan yang benar terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!